Halo teman-teman, saya Fahila, kos shaker dari MamiKos. Saat ini saya sedang berada di kos putra yang letaknya di pinggir jalan Setia Budi, tepatnya nomor 38 bagaimana kesemaran. Langsung aja yuk ikuti rumpur saya kali ini. Berada tepat di pinggir jalan utama, kos ini memiliki lokasi yang strategis teman-teman. Dekat dengan kampus Undip, Unpahan, Poh Tekes, dan Polines. Kos ini juga dekat dengan Winning Market, Coffee Shop, Supermarket, dan berbagai pusat kuliner teman-teman. Ini adalah tampak depan dari rumah pemilik kosnya. Dan setiap malam di sini ada warung Mbak Mistiya Budi. Jadi jika teman-teman merasa lapar, tidak perlu jauh-jauh ya. Kalau ini adalah teras dari pemilik kosnya yang bisa digunakan untuk kita menerima tamu perempuan teman-teman. Ini adalah pintu untuk menuju kawasan kosnya teman-teman. Dan untuk perempuan di larang masuk ya. Jalanan ini bisa dilalui oleh kendaraan motor satu arah. Jadi jika teman-teman membawa kendaraan motor, parkirnya di sini ya. Ini muat hingga lima motor teman-teman. Fasilitas umum pertama di sini ada ruang tamu untuk saudara atau kawan laki-laki yang disediakan ada meja, kursi, dan televisi. Bisa untuk santai setelah kerja atau beliah ya. Dan selanjutnya kita tengok kamar titik pertama ya. Nah, ini dia teman-teman kamarnya. Fasilitas di sini ada meja, kursi, lalu sapu untuk membersihkan tempat tidur. Ada pula jendela yang menghadap keluar busur takorden, cermin, kasur dengan bantal kuling dan sepuluh. Lalu ada almari dua pintu dengan cermin, lampu penerangan, dan ventilasi udara. Selanjutnya di sini ada fasilitas umum. Yaitu di sini ada tempat untuk mencuci baju atau mencuci piring juga. Dan ada dua kamar mandi dengan fasilitas ya, sama teman-teman. Untuk detailnya, kamar mandi ini menggunakan closet jongkok, lalu ada bak mandi, gayung, cermin, gantungan beju handuk, lampu penerangan, dan ventilasi udara teman-teman. Di sini juga disediakan rak piring, beserta alat makan dan alat masak yang sudah lengkap ya. Dan selanjutnya langsung aja yuk kita tengok tipe kamar yang kedua. Kamar ini diperuntukkan untuk dua orang ya teman-teman. Untuk fasilitasnya di sini ada dua kasur, dua bantal, satu guling, beserta spray-nya. Lalu ada meja, kursi, sapu untuk membersihkan tempat tidur, ada jendela, korden, lampu penerangan. Almari dua pintu yang besar, dan gantungan baju nih teman-teman. Di dekat kamar ini ada rak sepatu yang bisa digunakan untuk bersama. Lalu ada pula gantungan untuk menjemur handuk, dan dapur teman-teman. Untuk fasilitasnya ada kompor dan gas. Selanjutnya kita ke lantai dua yuk teman-teman. Di lantai dua ini ada fasilitas umum yaitu tempat jemuran. Di sini disediakan kawat untuk kita menggantung baju ya teman-teman. Itu tadi teman-teman, kos shaker saya di Kos Putra di Jalan Tiabudi nomor 38, Banyu Manik, Semarang. Buat teman-teman yang tertarik dengan kos ini, langsung aja ya klik tombol booking. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat menikmati.